Assalamualaikum adik-adik Apa kabar? Hari ini ayo kita belajar bahasa Inggris bersama Kak Mia Tapi sebelum belajar Jangan lupa subscribe channel ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Assalamualaikum adik-adik How is it going today? I hope everything is going great Today we are going to learn about the present continuous tense Are you ready to learn? Alhamdulillah Let's get started What is Lila doing? Lila is dancing What is Lila doing? She is singing What is Lila doing? Lila is drinking carrot juice What is Lila doing? She is playing the guitar What is Lila doing? She is driving a car Read the following sentences Adik-adik perhatikan pola kalimat-kalimat ini Kolom pertama merupakan subjek dari kalimat Yang terdiri dari noun dan juga pronoun Kolom kedua merupakan kata kerja atau verb Sementara kolom ketiga adalah objek kalimat Adik-adik Kelima kalimat ini memiliki arti yang hampir sama Yakni menceritakan sesuatu atau kejadian yang sedang berlangsung Lila is dancing Lila is dancing artinya Lila sedang menari She is singing artinya dia sedang menyanyi Adik-adik ketika kita membicarakan tentang tenses Artinya kita sedang membicarakan pola atau bentuk kata kerja dalam kalimat tersebut Coba perhatikan kata kerja dalam kelima kalimat ini Mereka memiliki pola dan bentuk yang sama Bisakah adik-adik menyebutkan polanya? Ya Polanya adalah Is atau verb to be Ditambah dengan verb kata kerja dan ing Penggunaan verb to be ini Berdasarkan subjek yang dipakai Atau yang ada Kebetulan di sini Subjeknya adalah Lila atau She Jadi verb to be yang digunakan adalah Is Kalau misalnya subjeknya adalah I Tentu saja verb to be yang digunakan adalah M I am Kalau misalnya Subjek yang digunakan adalah You Verb to be yang dipakai pun harus are You are Dan seterusnya So The present continuous tense is used when we talk about Something that is going on at the time of speaking And the adverb of time that is commonly used is now Which means sekarang in bahasa Indonesia Now, how do we add ing to the verbs? The first rule is We just need to add ing to the verb For example Sleep becomes sleeping Work becomes working And so on Untuk rule yang kedua Jika kata kerja atau verbnya Berakhiran dengan huruf I Maka yang harus kita lakukan adalah Membuang huruf I Kemudian menambahkan ing Contohnya Write Aturan ketiga Jika verbnya Memiliki satu suku kata Yang berakhiran dengan huruf konsonan Yang didahului oleh huruf vokal Maka Kita Mendabelkan Huruf konsonannya Kemudian kita tambahkan dengan ing Contohnya Sit Menjadi sitting Run Menjadi running Now, let's do the exercise Fill in the blanks By using the present continuous tense And use the verbs From the option given Number one Dinda Blank Television Now Number two We Blank For the doctor Now Number three The girl Blank In her room Now Now Let's check your answers Number one The answer is Dinda Dinda Is watching television Now Number two We are waiting For the doctor Now Number three The girl Is crying In her room Now Well That's the end of our lesson today Thanks for watching See you again next time Wassalamualaikum Warahmatullahi ало See you again next time Terima kasih.